Salam Media Sriwijai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti sitaan hasil ungkap kasus yakni sabu. Sabu sebanyak 5 kg, 4.985 gram, dan ganja kering sebanyak 6.548,77 gram di kantor BNNP Sumsel selasa tanggal 8 November 2022, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemusnahan barang bukti narkotika hasil ungkap kasus BNNP Sumsel tahun 2022 langsung dipimpin Kepala BNN Provinsi Sumsel, Brigjen Polisi Joko Prihadi SHMH didampingi kabut berantas Kombes Pol Agus Sudaryo yang dihadiri pula perwakilan dari TNI Polrestabes Palembang, Kejaksaan Tunggu Sumsel, Sat Narkoba Polga Sumsel, Tim Lapkor Polga dan pengacara. Disaksikan langsung oleh tersangkanya yakni Hamdi dan Aan Irawan dengan barang bukti sabu dan Ahmad Dio dengan barang bukti ganja kering. Pemusnahan barang bukti sendiri sesuai dengan Pasal 91 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 45 Ayat 4 KUHP yang mewajibkan penyidik melakukan pemusnahan barang bukti dan menghindari penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab ujar Brikjen Polisi Joko Prihadi kepada wartawan. Lebih jauh dikatakannya kalau tersangka ganja kering berhubungan langsung dengan bandar yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hasil penyelidikan dan analisa kita sudah tiga kali mengambil barang dari Bukit Tinggi dengan jumlah yang cukup besar, jadi bisa dikatakan sebagai bandar juga di oku batu raja tidak hanya dipakai sendiri ungkapnya. Masih katanya tersangka ini yang pasti menjadi agen dari bandar yang ada di Bukit Tinggi. Sekali ambil dalam tiga kali yakni 20, 30, dan 50 kilogram yang kita amankan ini sisanya 7 kilogram yang mana sudah terjual oleh tersangka. Dijelaskannya tersangka juga merupakan jaringan dalam kasus ganja kering di Bukit Tinggi. Tersangka ini memang masih muda 17, memang sindikat ini mencari yang muda, muda sehingga mengelabui kita dan petugas lainnya, makanya kita harus bersatu berbagai elemen baik masyarakat, petugas untuk menerangi narkoba dan melakukan pencegahan, maupun pengungkapan kasus ini di Sumsel, ujarnya. Tersangka ditangkap saat melakukan transaksi dan setelah digeledah di rumahnya ditemukan BB 7 kilogram ganja, tersangka akan kita tetap proses sesuai dengan hukum yang berlaku, kita akan koordinasi dengan bapas apabila memang masih kategori 17 tahun, namun dia ini sudah menikah jadi statusnya hilang menjadi anak apalagi memiliki anak, katanya. Sementara, kedua tersangka sabu sendiri ditangkap saat ingin mengantarkan sabu dan digrebek di kawasan Betung, dengan barang bukti sabu 5 kilogram, bungkasnya. seorang lagi, seorang lagi, seorang lagi, seorang lagi, seorang lagi. Sekarang bisa dikit. Ya, ya. Terima kasih. Karena TSI, komentar. Ada, tapi kurus, kata TSI. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!